Sahabat kurang muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halusar Ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan jawabannya Halusar Zulham Terkait tentang donasi ya dari sebuah lembaga Kemudian boleh gak ada minimal donasinya Buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita tadi Jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi Di segmen yang kedua ini kita akan membahas tentang Fakir miskin teman-teman ya Nah ini menarik Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan misal-misal kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halusar Dengan cara chatkan more whatsapp 0852-9667-1046 Apabila antara semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penengah agama Silahkan menjaga langsung Di segmen yang kedua ini kita masih hubungi Ustaz Zulham Halo Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, bagaimana seseorang bisa disebut sebagai orang yang fakir miskin? Karena terkadang saya pernah melihat ada tulisan di depan rumahnya menerima bantuan dari pemerintah Namun ternyata rumahnya bertingkat Mohon pencerahan Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Ma'shrum muslim wa muslim wa rahimahni wa rahma'kumullah Kita seharusnya memiliki sifat ifah Yaitu sikap, yaitu merasa cukup kemudian menjaga harga diri kita Untuk tidak meminta-minta kepada orang lain Baka tasawul disini ataupun tasawul disini Ia salah satu perbuatan yang Allah subhanahu wa ta'ala larang kita untuk melakukan Bahkan Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis Orang yang meminta-minta Ya karena dengan tujuan memperkaya dirinya Maka kalau pada hari kiamat Dia dibangkit karena berkondisi Tidak memiliki daging mukanya ini Karena apa dia? Dia muka tembok Tidak ada rasa malu meminta-minta sama orang Maka disini kata para ulangan kita Dilarang kita itu mengemis Atau meminta-minta kepada orang lain Ya kecuali memang orang yang benar-benar Membutuhkan Tapi kalau tidak membutuhkan dia bahkan Jadi kaya dia karena suka mengemis tersebut Ini termasuk perbuatan yang diharamkan Ada disebutkan banyak sekali Ternyata orang-orang pengemis itu Ya harta mereka banyak Bahkan ada di sebuah daerah Yang namanya kampung pengemis Jadi bagaimana mereka setiap minggu Ya berangkat ke kota Mengemis ulang bawa uang banyak Mereka punya rumah besar Punya sawah Anak mereka sekolah ke luar negeri Dengan mengemis tersebut Akhirnya bagaimana? Ini sebuah profesi yang diharamkan Seperti ini Ya bukan karena kebutuhan Tapi karena memang perkaya dirinya Maka hukumnya adalah haram Nah begitu pula ya Kalau kita perlu perhatikan Ya kapan orang bisa dikatakan Dia seorang fakir Maupun seorang miskin Fakir miskin diantara Ya orang yang berhak mendapatkan sedekah Ataupun zakat Dan fakir itu lebih dahsyat lagi Kesusahannya dibandingkan orang miskin Kalau orang miskin itu Ya adalah orang yang memiliki pendapatan Tapi tak mencukupi kebutuhan dia Maka dikatakan orang yang miskin Kebutuhan yang pokok ya Kebutuhan yang memang dasar Maka umpamanya Ya di sebagian negara timur tengah itu Meskipun dia punya rumah Punya mobil Tapi anaknya banyak Sekolah ya Pendapatan dia umpamanya Ya cuma 20 juta Sedangkan pengurahan dia untuk sekolah anaknya Kebutuhan rumahnya Kontraknya mencapai 40 juta Maka dikatakan dia orang yang Ya orang yang miskin Di timur tengah Ada pun fakir itu Ya orang yang memiliki sama sekali Ya tak mencukupi kebutuhan dia Sehari itu Itu orang yang fakir Ya Maka kedua-duanya termasuk Orang yang berhak mendapatkan sedekah Ataupun zakat Tapi kalau seandainya rumahnya besar Gedung Dia punya uang Bahkan punya emas Bahkan punya kendaraan Ya benar-benar orang yang sangat cukup Kemudian dia membuat tulisan Di depan rumahnya Menerima Sedekah Semisalnya Maka ini orang-orang yang Tidak memiliki rasa malu Orang-orang yang hanya Memperkaya diri dengan cara Meminta bantuan Ataupun Mengemis Ataupun Meminta donasi Itu kepentingan pribadinya Ini yang kita sebutkan Termasuk yang Allah subhanahu wa ta'ala Haramkan kita untuk melakukannya Wallahu ta'ala Iya syukur Jazakullahi Ustaz Zulhamad Sepenjelasan dan jawabannya Masya Allah Nah teman-teman Ini Yang bisa kita katakan Mengambil hak Yang bukan Sebenarnya Untuk kita Nah Kalau seandainya kita Memang bukan Fakir miskin Nah seperti itu ya teman-teman Sama kayak misalnya Ada sebuah posko Bencana Kebakaran misalnya Disitu ada bagi-bagi Sembaku Untuk korban kebakaran Tapi Kita yang tidak Selaku korban kebakaran Kita juga menerima Sembaku itu Nah itu kita Bukan hak kita Maka itu kita Dilarang teman-teman Untuk menerimanya ya Karena bukan kita Target dari Pemerintah Setempat Ataupun Warga yang Ingin Membantu Seperti itu Nah ini sama nih Kurang lebih Jadi kalau ada orang Yang ingin membantu Pemerintah Dalam hal ini ya Pemerintah Namun dia Mengaku-ngaku Sebagai fakir miskin Ternyata Ternyata Dia memang Sebenarnya Gak fakir miskin Nah ini yang menjadi Dilarang teman-teman ya Tidak dibolehkan Dalam agama kita Tapi Yang disebut Fakir miskin itu Seperti apa sih Kan seperti itu Tadi pertanyaannya Nah Bisa kita bilang Kalau seandainya Seperti yang disampaikan Oleh seberjalan tadi Bahwasannya Fakir miskin itu Untuk memenuhi Kebutuhan sehari-harinya Itu gak bisa Maka dari itu Kalau seandainya Dia mengemis misalnya Dengan opsi Yang memang sudah Paling ujung lah ya Dengan mengemis Dan itu untuk Murni untuk kebutuhan Sehari-hari ya Mau gimana gitu Tapi Ada juga banyak Oknum yang Kita katakanlah Oknum ya Dengan mengemis Dia bisa memperkaya Dirinya sendiri Dan udah banyak sekali Kita lihat Bahkan diundang Di acara-acara televisi Itu Pengemis diundang Di acara sebuah Talkshow Dimana dia Apa Apa namanya Menjelaskan Harta kekayaannya Berapa Mobilnya bagaimana Rumahnya seperti apa Namun dia Nah itu yang untuk Memperkaya diri sendiri Nah ini yang tidak dibolehkan Karena itu sebenarnya Kita adalah Agama kita itu Dilarang untuk Mengambil Dan kita tidak boleh Mengaku-ngaku Fakir miskin Karena memang Dari pemerintah sendiri Sudah ada targetnya Siapa-siapa saja Yang menerima Bantuan pemerintah Untuk fakir miskin Semoga tercerahkan Sahabatullah muslim Nanti akan kita lanjutkan Di segment berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halus Ustaz Apa hukumnya Bekerja di bawah Kepemimpinan Seorang perempuan Mohon penjeraannya Ustaz